Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siti TKW Taiwan Viral Bawa pulang anak majikannya yang mengidap Down Syndrome Dan dibawa berobat pada Ibu Ida Dayak Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah mulianya anda jika berkenan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar anda tak ketinggalan berita terupdate dari channel ini Jika sudah mari kita simak videonya sampai akhir Baru-baru ini viral di media sosial kisah seorang tenaga kerja wanita Atau TKW yang mengurus anak majikan dengan kondisi disabilitas Pasalnya TKW bernama Siti itu Hingga rela memboyong anak majikannya bernama Sawang pulang ke tanah air Siti mengaku tak tega jika anak majikannya yang mengidap Down Syndrome terlantar di Taiwan Terlebih Siti hafal betul Tak biat Ibu kandung Wang sehari-hari Kisah Sawang yang ditelantarkan keluarganya di Taiwan hingga akhirnya dirawat Siti Di Indonesia sejak usia 16 tahun Hingga saat ini berusia 26 tahun Siti menceritakan Semenjak Siti merawat Sawang yang mengidap Down Syndrome Kesehatan Sawang semakin membaik Diketahui ayah Sawang lah satu-satunya keluarga yang begitu menyayangi Sawang Namun sayangnya kini telah meninggal dunia Sebelum ayah Sawang meninggal dunia Ayah Sawang pernah menceritakan hal yang tak terduga tentang Sawang pada Siti Almarhum ayah Sawang berujar Sawang difonis dokter tak akan berumur panjang Lantaran penyakit yang diidapnya tersebut cukup serius Apalagi dalam kondisi tersebut Ibu dan kakak Sawang sama sekali tak memperdulikan Sawang Oleh karena itulah Melihat ayah Sawang telah meninggal dunia Sementara Sawang ditelantarkan oleh ibu yang tidak ingin merawat Sawang Akhirnya Siti meminta izin pada keluarga Sawang untuk merawatnya di Indonesia Mengetahui Siti merawat Sawang Keluarga Siti pun menyetujui bahkan anak bungsunya begitu akrab dengan Sawang Kini Sawang telah berumur 26 tahun Rasa khawatirnya akan ucapan ayah Sawang kala itu Membuat Siti merasa sedih jika harus kehilangan Sawang untuk selamanya Oleh karena itulah Siti akhirnya membawa Sawang untuk berobat pada ibu Idadaya Sebab Siti yakin bahwa hidup dan mati seseorang adalah takdir sang ilahi Siti membawa Sawang berobat pada ibu Idadaya berkat usulan dari tetangganya Hingga akhirnya Siti dan suaminya membawa Sawang berobat pada ibu Idadaya Saat bertemu ibu Idadaya Siti menceritakan semua kisah hidupnya bersama Sawang Mendengar cerita ibu Siti Ibu Idadaya sampai menetaskan air mata karena terharu Dengan bacaan tahwid dan basmala Ibu Idadaya mencoba menyembuhkan Sawang Dengan menggunakan minyak Dayak Bintang Ibu Idadaya akhirnya berhasil menyembuhkan kelumpuhan Sawang Hal itu tentu saja membuat Siti tampak bahagia Oleh ibu Idadaya Siti juga diminta untuk mengajarkan kepada Sawang Tentang sholat dan sholawat Agar Sawang diberikan umur panjang dan kesehatan Semoga kebaikan yang telah Ibu Siti berikan pada Sawang Dibalas dengan pahala serta rezeki yang berlipah oleh Allah SWT Amin jarubal alamin Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan share videonya Sampai jumpa di video kami selanjutnya 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 Sampai jumpa di video kami selanjutnya